Nah pemirsa untuk memantau jelang penyampaian RAPBN 2025 dan nota keuangan oleh Presiden Joko Widodo ada rekan kami Jen Cahyane disana selama siang Jen apa saja kira-kira poin dari pedato Presiden khususnya terkait dengan nota keuangan RAPBN tahun 2025 Baik selama siang Anggi dan juga pemirsa kalau saat ini kami masih menunggu nanti dimulainya sidang paripurna DPR RI 2024 yang membahas terkait dengan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun 2025 dan nota keuangannya dan tentu saja nantinya akan ada pidato dari Presiden Joko Widodo terkait RAPBN tahun 2025 ini dan sampai saat ini kami masih belum bisa mendengarkan bagaimana pidato yang akan disampaikan nantinya namun tentu saja kami akan nanti mengutip apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna DPR RI 2024 yang membahas RAPBN tahun 2025 kalau tadi kami mendengarkan bagaimana pidato dari pimpinan negara Presiden Joko Widodo kemudian dari Ketua MPR RI dan juga Ketua DPR RI dalam sidang tahunan MPR RI keuangan di Indonesia yang naik 5% kemudian juga bagaimana tadi juga kami mendengarkan bagaimana poin-poin terkait Presiden Joko Widodo yang meminta maaf dan ini banyak juga yang merespon bagaimana pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyampaikan terkait peran perempuan di kursi parlemen dan juga di pemerintahan ini penting dan juga mendapat respon yang positif di dalam ruang sidang namun untuk saat ini kami masih menunggu nanti dimulainya sidang paripurna DPR RI pada pukul 1 siang ya kami juga akan mendengarkan pidato kedua dari Presiden Joko Widodo hari ini di gedung DPR RI terkait RAPBN tahun 2025 tentu saja ini menjadi perhatian khusus masyarakat ya dan publik terkait bagaimana RAPBN ini disusun untuk tahun 2025 mengingat kalau tahun ini merupakan tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo namun pada tahun 2025 ini nanti sudah berganti kepemimpinan dan juga pemerintahan ya baik dari eksekutif dan juga legislatifnya namun untuk anggaran, rancangan anggarannya sudah disusun sejak tahun ini untuk tahun 2025 dan akan kami nantikan bagaimana pidato Presiden Joko Widodo maupun juga dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan RUU APBN anggaran tahun 2025 dan nota keuangannya kami akan update nanti informasinya kepada Anda Pemirsa Anggi terima kasih Jayan Cahyani untuk informasinya tentu kami masih akan terus menunggu bagaimana nantinya hasil dari pidato Presiden Jokowi terkait RAPBN 2025 selamat bertugas kembali